Saat ini pemerintah baru saja memblokir TikTok Shop dengan alasan TikTok Shop tidak bisa digabung dengan sosial media. Pertanyaan saya adalah apakah saat ini tindakan pemerintah itu adalah tepat atau justru pemerintah saat ini melakukan blunder besar-besaran? Kita simak video ini sampai selesai. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Video kali ini memang masih hot, baru saja saya buat. Dan ini lagi kekisruan pemerintah baru-baru ini menutup TikTok Shop. Ini semua kenapa sih kok terjadi kekisruan seperti ini? Sehingga memusingkan semua kementerian. Sampai kementerian perdagangan turun tangan. Sampai kementerian kooperasi dan UMKM Pak Teten Mas Dugi juga turun tangan. Komenkoninfo juga sampai turun tangan. Wah ini sampai tiga kementerian turun tangan. Sampai membuat presiden harus segera membuat peraturan dan melarang. Ini sebuah bagaimana TikTok Shop ini sudah sangat mengganggu. Nah, awal mula kekisruan ini Anda harus tahu itu semua bermula dari satu fenomena ini. Nah, fenomena ini kita sebut dengan apa? Namanya predatory pricing. So, ini adalah sebuah istilah baru. Predatory pricing ini. Tetapi kita harus tahu dulu. Mungkin bagi Anda yang masih asing dengan kata predatory pricing itu apa. Kita lihat dulu definisinya. Predatory pricing itu adalah strategi harga di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa dengan harga yang sangat rendah. Nah, seringkali bahkan di bawah HPP, harga biaya pokok penjualan. Dengan tujuan menghilangkan atau menghilangkan mencederai pesaing. Sehingga mematikan pesaing. Dan untuk dia menguasai pangsa pasar. Setelah pesaing tersebut tereliminasi atau hilang, perusahaan tersebut dapat menaikkan harga sesuka-suka dia dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Nah, kita ambil satu contoh. Misalkan ya, kita lihat ada dua toko bunga. Toko A dan toko B. Mereka itu menjual bunga mawar 20 ribu pertangkai. Tiba-tiba toko A membanting harga menjadi 5 ribu saja. Jadi seperempat daripada harga pasar. Nah, harga ini di bawah biaya produksi. Harga harga modalnya 10 ribu. Nah, akhirnya pelanggan berbondong-bondong membeli bunga di toko A. Karena dianggap tokonya sangat murah. Sehingga B kehilangan banyak pelanggan. Karena tidak bisa menawarkan dengan harga yang sama. Dalam jangka panjang, toko B tidak mampu mempertahankan bisnisnya. Akhirnya, setelah toko B tutup, maka toko A kembali menaikkan harganya menjadi 25 ribu. Di atas harga pangsa pasar 20 ribu. Nah, itu tujuan daripada predatory pricing. Nah, tetapi memang kita tahu selalu ada dua sisi plus dan minus. Nah, inilah predatory pricing. Sisi plus minusnya itu apa? Kalau sisi plus, memang jelas UMKM tertolong. Yaitu apa? Ya, penjualan bisa rame. Ya, tapi sisi negatifnya, Anda membiarkan TikTok Shop memberikan data kepada pemerintah China. Dan akhirnya kedaulatan pemerintahan kita ini, semua data dan rahasia daripada negara ini, perilaku, consumer head pitch, apapun itu semua dimiliki oleh pemerintahan China. Dan akhirnya Anda tahu sendiri, kalau mereka sudah memiliki data itu semua, mereka bisa memainkan algoritma. So, ini bahaya sekali. Nah, kalau ini bisa terjadi, Anda tahu apa resikonya, plus dan minusnya kalau ini terjadi? Ada lima poin penting mengenai keluhan TikTok Shop di Indonesia. So, yang pertama ini seperti yang saya sampaikan, yaitu predatory pricing. TikTok dituduh melakukan praktek predatory pricing, yaitu menetapkan harga yang sangat-sangat rendah untuk menghilangkan persaingan. Merugikan peluang keusahaan mikro, kecil, bahkan UMKM di Indonesia. Memang sih, ada juga UMKM yang merasa tertolong. Karena apa? Karena dia dapat harga langsung modal. Bahkan dibawa harga modal. Dan dari mana biar dapat keuntungan? Dia dapatkan subsidi atau bonus daripada TikTok. Dan Anda jangan salah, seolah-olah UMKM itu cuan dari TikTok. Ya, wah, saya lumayan. Saya jualan, saya barangnya murah, dan saya dapat cuan dari TikTok. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini belum selesai. Karena bisa jadi Anda, UMKM ini dimanfaatkan oleh TikTok untuk memberikan data sedemikian rupa. Anda diberikan keuntungan sesaat, tapi Anda setor data kepada pemerintahan China. Ini yang mana TikTok juga berasal dari pemerintahan China. Nah, karena saya yakin TikTok itu, kalau di China itu kan komunis ya. Jadi mereka itu nggak mungkin cuma swasta lebih kuat daripada pemerintah. Itu sudah jelas nggak mungkin. Pemerintahan komunis seperti itu. Dan oleh sebab itu, kemungkinan swasta ini juga didukung oleh pemerintahan China untuk mengambil semua data-data yang ada di Indonesia. Sehingga mereka bebas memainkan algoritma. So, produk-produk yang dijual di TikTok shop dituding berasal dari luar negeri atau cross-border. Nah, ini permasalahan utamanya di sini. Sehingga harganya sangat-sangat murah. Dengan kata lain, Anda tidak perlu sampai ke pabrik China, Anda langsung bisa dapat harga. Harga pabrik di China tanpa harus melayati tangan kedua atau importer yang ada di Indonesia. So, very dangerous. Permasalahan kedua adalah penolakan dari sahabat saya, Menteri Kooperasi dan UMKM, Pak Teten Masuki. Pak Teten mencurigai TikTok shop telah melakukan praktek predatory pricing. Menyatakan penolakan keras terhadap platform tersebut. Ia menegaskan pentingnya pemperhatikan arus barang yang dijual melalui platform online untuk menilai apakah terhadap terdapat pelanggaran hukum. Jadi, dalam hal ini, Pak Teten, kalau Anda nonton video ini, tindakan Anda luar biasa, Pak. Jadi, memang pemerintah memang harus gerak cepat. Kalau tidak, kedaulatan negara ini yang terancam. Yang ketiga adalah pengaruh teknologi TikTok. TikTok shop memiliki teknologi canggih yang memungkinkan mereka melihat pola pembelian konsumen. Sehingga memahami produk apa yang paling disukai oleh pembeli Indonesia. Ya, contohnya Anda tuh sukanya beli apa? Semua behavior ini, customer behavior ini, semua dipelajari dan akhirnya direkam dan dapat datanya oleh pemerintah China. Dan hal ini bisa mengancam kondisi UMKM lokal. Sekali lagi, kelihatannya enak disubsidi di awal. Ya, sama kayak awal-awal Gojek lah. Komisinya kan gede ya. Sebelum diatur ya waktu itu ya. Komisinya gila-gila untuk mematikan ojek pangkalan waktu itu. Hampir sama. Tapi tunggu dulu. Ini apa yang terjadi? Ini lebih keras daripada cuma Gojek. Dan yang keempat, pertumbuhan cepat TikTok shop. TikTok shop menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat. Dengan proyeksi mencapai 13,2 persen pangsa pasar e-commerce di Asia Tenggara di tahun 2023. Lapornya menunjukkan bahwa TikTok shop akan bersaing keras dengan platform e-commerce besar lainnya seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Dan ini akan menyebabkan adalah sebuah persaingan yang menurut saya akhirnya tidak sehat. Karena terjadi predatory pricing. Kalau TikTok shop ditanya, loh, Anda melakukan predatory pricing? Maka jawaban TikTok enak banget. Dia bilang, cek toko sebelah aja. Nah, itu menunjukkan bahwa TikTok shop langsung melakukan ini. Dan akhirnya, ini menjadikan persaingan yang tidak sehat. Dan yang kelima, di masa panjang, ini justru apakah peluang bagi UMKM atau malah ancaman? Nah, di poin ini, ini adalah sebuah ancaman besar bagi UMKM. Karena sebagian besar UMKM yang menjual produk di TikTok shop itu diimpor, terdapat resiko bahwa UMKM di Indonesia bisa terancam gulung tikar. Dari mana? Pak Menteri, Pak Teten, menekatkan pentingnya melindungi UMKM Indonesia dari ancaman produk impor murah yang dijual melalui platform online seperti TikTok shop. Itu, Anda tahu kenapa ini terjadi? Karena kita tahu, sejak pandemi 3 tahun terakhir di China, China itu di mana-mana lockdown. Bria keras betul-betul menerapkan strategi lockdown. Indonesia masih PPKM. China betul-betul lockdown. Dan lockdown itu mematikan UMKM China. Sehingga ekonomi tidak berputar. Akhirnya banyak pabrik itu stuck, memiliki barang-barang yang overstock. Nah, akhirnya ketika sekarang pemerintah China mulai membuka bordernya, mulai mem... Dan akhirnya, belum lagi perang dagang antara China sama Amerika. Sehingga China tidak bisa mengekspor barang ke pangsa pasar Eropa, bahkan Amerika. Sehingga China ini oversupply. Ketika China oversupply, dia akhirnya terpasar berbelok arah. Yang disasar adalah Asia Tenggara. Dan kita tahu, Asia Tenggara itu pangsa pasarnya 600 juta orang. Nah, Asia Tenggara 600 juta orang ini siapa yang menjadi pangsa pasar paling empuk? Jelas-jelas Indonesia. Karena Indonesia ini adalah separuh Asia Tenggara ada di Indonesia. So, harus hati-hati Indonesia ini. Indonesia ini akan menjadi market untuk membuang suplai produk yang sudah hampir mati ini dari China dibanding dengan harga yang sangat murah. Dengan tujuan apa? Supaya ekonomi China gerak, pabrik-pabrik hidup, karena efek pandemi. Dan Indonesia diperalat, dalam bahasa tanda kutip, oleh pemerintahan Tiongkok untuk membuang produk-produk yang macet itu tadi. Dengan cara apa? Mereka siap banding harga, mereka siap tidak untung, bahkan mereka siap merugi dengan tujuan mengambil data kita. So, oleh sebab itu, saya ambil screenshot ini ya dari curhatan seorang pelaku UMKM bernama Mbak Intan Anggreni. Yang lagi rame nih soal TikTok Shop. Menurut kalian gimana? Yang jualan di sana? Aku sih jujurli cuma pernah sekali belanja di TikTok Shop. Bunya akun di sana. Tapi tidak istikomah buat dagang di situ. Boro-boro dagang, bikin video aja jarang. Dan sekarang aplikasinya udah lama kuhapus. Sebenarnya isu TikTok bakal menggusur UMKM itu sudah lama digaungkan. Tapi kayaknya baru-baru ini pemerintah nyadar atau baru ngerespon karena baru lihat efeknya. Apa gara-gara pemberitaan masif seorang influencer yang sehari bisa live sampai omsetnya puluhan miliar baru heboh karena mencium bau-bau duit? Entahlah. Tapi memang aku udah seding banget curhat tentang teman-teman berdagang usaha yang ngerasain penjualannya jadi sepi. Belum lagi yang kudunekan harga biar produk bisa kejual yang penting gak numpuk. Pro-monopoli perdangan pakai versi digital ini sih menurutku. Nah ini yang tadi saya ngomong predatory pricing. Menurut kalian gimana nih kalau TikTok Shop dihapus bakal bertampak banget gak sama usaha kalian? So, ini adalah salah satu curhatan UMKM lokal yang tidak menggunakan TikTok Shop tapi sangat terdampak oleh TikTok Shop. Sedangkan orang-orang pelaku baru yang menggunakan TikTok Shop happy karena dia disubsidi bonus dan dia siap jual harga murah berapapun tapi dia disubsidi bonus. Nah, saya lanjutkan juga tentang ada satu orang bernama Banyu Sadewa nama Instagramnya Simpenan Pejabat postingannya beliau di Twitter ini cukup menggelitik saya untuk menjawab apa itu predatory pricing. Ini bukan lagi tentang menjual tanah abang yang gak mau berinovasi buat jualan online tapi ini udah tentang semua diatur oleh algoritma dan algoritma TikTok tuh jahat banget sama UMKM TikTok tuh sosmed yang merangkap e-commerce penjelasan gampang bisa dilihat disini lu tau kan kenapa serang Tokpat, Sopi, Lazada bla 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 bikin sosmednya sendiri ada feed videonya sendiri karena mereka tersaingi sama TikTok yang jelas-jelas sosmed tapi ada e-commerce-nya mereka sebagai pure e-commerce atau mau bikin algoritmanya sendiri mau tau gak jahatnya algoritma TikTok sama e-commerce lain Lazada itu punya follower 10M tapi beberapa video mereka yang nge-view lebih dari 10% dari jumlah photosnya jarang banget gak heran pedagang tanah abang even sudah berinovasi buat jualan live di TikTok kalipun tetap boncos karena viewer dan pembeli mereka sedikit mereka udah live sekalipun udah jualan online di TikTok shop sekalipun tetap disedokan sama algoritmanya TikTok TikTok mah gak masalah kalau cuma jadi sosmed doang kehadirannya dia sebagai sosmed is a breakthrough tapi ketika mereka bikin e-commerce juga berubah jadi social commerce itu yang menjadi masalah karena mereka pakai algoritma algoritma berpihak pada produk-produk China dan ini yang berubah yang tadi sudah seperti yang saya sampaikan di awal dan curhatan ini di posting postingannya saya juga lihat di sini langsung di kolom komen rame sekali nah apa yang disampaikan ini adalah sebuah keresahan yang secara gak langsung itu yang membuat tadi Pak Teten langsung menutup akhirnya harus dibuat satu regulasi bahwa TikTok shop harus dibisahkan dengan sosial medianya nah ketika e-commerce dan sosial commerce jadi satu jadilah TikTok sekarang nah setelah kita mendengarkan penjelasan dari curhatan tadi adalah sebuah konflik kepentingan di satu sisi kita memang membantu UMKM dapat harga yang lebih murah dan mereka dapat subsidi dari TikTok tapi di sisi yang lain kita store data pada pemerintahan Tiongkok dan kita gak tahu apa yang terjadi memang jangka pendeknya seolah-olah UMKM ini enak tapi di jangka panjangnya anda tahu data kita akan dikontrol oleh RRT Republik Rakyat Tiongkok atau PKJ Partai Komunis China so ini sangat berbahaya sekali anda tahu apa yang terjadi memang sekali lagi saya katakan enaknya produsen gak perlu lagi sewa toko gak ada lagi margin distributor margin ini diberikan untuk membuat afiliat pertanyaan saya adalah customer selalu cari harga yang paling rendah sekali lagi pertanyaan yang harus anda jawab apakah itu pabrik itu barangnya lokal apakah itu benar-benar barangnya dari Tiongkok apakah Tiongkok saat ini sedang membuang barang karena barangnya semua stuck karena over supply ya bukan tidak ada demand karena Tiongkok selama 3 tahun ini pangsa pasarnya mati karena mereka semua lockdown atau dengan cara menekan seperti yang di atas bisa bubble gak murah-murahan ini nanti seller akan murah-murahan banting-bantingan harga semua jadi rugi jadi bisnis juga tidak sehat mau tahu solusi saya dari saya apa kalau video ini tembus lebih dari seribu komen saya ulangi lagi seribu komen komen yang positif ya saya gak mau cuma komen komen tapi anda betul-betul komen dan mari kita diskusi dengan cara yang sehat sekali lagi video ini pasti akan terjadi pro dan kontra mungkin ada orang yang tidak setuju dengan video ini tapi juga ada orang yang akan setuju dengan video ini apapun itu saya terima saya siap dihujat dari gara-gara video ini tapi tujuan saya satu saya mau membantu entrepreneur Indonesia menjadi lebih baik kita tidak mau kalah dari entrepreneur dari China oleh sebab itu kalau tebus ribu komen saya akan berikan solusi bagaimana cara menghadapi predatory pricing yang menjadi isu terbesar daripada tiktok shop ini di ban oleh pemerintahan Indonesia saya tunggu komen terbaik Anda sukses untuk Anda jangan lupa like-nya dan salam hebat luar biasa predatory pricing sisi plus minusnya itu apa kalau sisi plus memang jelas UMKM tertolong yaitu apa ya penjualan bisa rame ya tapi sisi negatifnya Anda membiarkan tiktok shop memberikan data kepada pemerintah China dan akhirnya kedaulatan pemerintahan kita ini semua data dan rahasia daripada negara ini perilaku consumer habits apapun itu semua dimiliki oleh pemerintahan China Law Terima kasih.